Oke teman-teman, ini ada fitur baru di Mobile Legends atau fitur bantuan. Jadi di sini kita itu kayak dapat bantuan gitu ya ketika kita menggunakan Retree atau ketika kita menggunakan Execute. Nah yang pertama kita coba dari Retree dulu ya. Jadi di sini udah nggak ada lagi yang namanya Retree Indomaret. Ini fiturnya membantu banget untuk kita yang biasanya pakai Retree tapi Indomaret coy. Nah ini kita coba ya. Jadi ketika Retree kita udah yakin bisa bunuh Lore, itu dia nanti akan ngasih info coy. Bentar nih gue kasih tau ya. Set. Set. Dan juga ini ya fitur barunya ya. Sekarang itu darah si Lore itu bakal bergeser coy. Dia bakal ngikutin kemana kita pergi. Nih misalnya ya. Nih ini kan darah si Lore ya. Biasanya kan darahnya netap ya. Dan itu nggak kelihatan coy. Ini kalau kita bergeser, dia ngikut coy darahnya coy. Lihat tuh HPnya. HPnya ngikutin kita ya. Jadi kita bisa ngeliat berapa HP yang tersisa. Oke sekarang kita coba fitur bantuannya ya. Jadi fitur bantuannya itu kita bikin Lorenya itu sampai sekarat. Kita bikin. Ya kita lihat ya. Set. 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 Oke sabar. Set. 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 Nah ini lihat coy. Lihat coy. Set. Nah lihat. Ini kita lihat di samping si Lore. Itu kayak ada garis merah. Nah garis merah itu. Itu fitur bantuannya coy. Kalau muncul garis merah seperti ini. Itu artinya Red Tree kita bisa bunuh Lore secara langsung ya. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya Red Tree Indomaret coy. Nih coba ya. Nah jadi fitur bantuannya itu ya. Ketika Red Tree kita yakin bisa bunuh Lore. Itu nanti akan muncul kayak garis merah gitu ya. Nah disini. Ini kalau Red Tree kita belum yakin bisa bunuh Lore. Itu dia nggak bakal muncul coy. Ada garis merahnya coy. Tuh ini nggak ada garis merah ya. Tapi ketika dia yakin bisa bunuh Lore. Itu garis merahnya akan muncul ya. Oke kita lihat ya. Jadi kita nggak perlu lagi lihat berapa jumlah HPnya. Kita cukup lihat aja. Kalau muncul garis merah langsung kita pencet ya Red Tree-nya ya. Udah nggak ada lagi ya yang namanya Red Tree Indomaret coy. Nih kita lihat ya. Nanti garis merahnya muncul coy. Set. 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 Oke sedikit lagi. Set. Nah itu. Itu udah muncul coy ya. Kalau muncul seperti ini langsung aja kalian pencet Red Tree kalian ya. Set. Nah. Itu artinya Red Tree kalian udah nggak Indomaret lagi ya. Kalau udah ada fitur bantuan ini tapi masih ada juga yang Red Tree-nya Indomaret. Wah itu gue nggak tahu lagi coy masalahnya di mana itu. Di mana masalahnya gue nggak tahu lagi ya. Oke sekarang kita coba sama esekut ya. Ini esekut juga dapat fitur bantuan supaya esekut. Esekut kita itu nggak Indomaret lagi coy ya. Nih disini kalau dia darahnya masih banyak seperti ini. Ini fitur bantuannya nggak bakal muncul coy. Nggak bakal muncul ya. Sama kayak dari... Dari Red Tree tadi ya. Oke kita coba cicil darahnya. Cicil. 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 Sampai fitur bantuannya muncul ya. Oke 600 darahnya. 400. Nah itu coy 300. Ketika HP-nya udah mencapai 300. Itu nanti bakal muncul kayak garis merah ini ya. Ini sama seperti Red Tree tadi. Kalau muncul garis merah seperti ini. Ini artinya kalau kalian pencet esekut. Itu musuhnya pasti langsung mati coy. Nah kalau kayak gini darahnya nambah sendiri ya. Kalau dia nambah sendiri itu dia nggak bakal mati. Nah ini 300. Kalau HP-nya 300 itu berarti dia mati coy. Coba ya. Set. Nah itu coy. Jadi esekut kita udah nggak Indomaret lagi ya. Biasanya kan esekut kita itu Indomaret ya. Kita mau bunuh musuh pakai esekut. Eh malah nggak mati ya. Jadi ada fitur itu jadinya kita bisa tahu ya. Apakah esekut kita bisa bunuh musuh apa nggak coy. Bentar kita tunggu ya. Kita tunggu sampai garis merahnya itu hilang coy. Disini kalau kita menjauh dia hilang sih. Kalau kita mendekat lagi dia muncul coy ya. Itu artinya esekut kita siap untuk bunuh dia. Nah ini udah hilang ya. Kita coba ya ini berapa HP-nya ini. Set. Nah nggak mati coy. HP-nya berapa tadi tuh? HP-nya sekitar 400-an tadi ya. Dia nggak mati. Jadi kalau nggak muncul garis merah itu. Itu artinya dia nggak mati coy. Nah dan juga disini kalau esekut kita lagi cooldown. Itu dia nggak bakal muncul ya garis merahnya ya. Tapi kalau esekut kita udah ready. Dia garis merahnya bakal muncul. Tuh lihat. Dia baru muncul ya. Jadi kalau udah muncul seperti ini. Langsung aja kita pencet. Nah. Gitu ya fitur bantuannya ya. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya. Retri Indomaret. Esekut Indomaret. Retri Indomaret itu udah nggak ada lagi coy. Gimana menurut kalian? Ini bagus apa nggak? Ini mungkin kalau untuk kalian yang udah pro ya. Yang udah lama main Mobile Legends. Udah pro. Udah jago. Mungkin kalian nggak butuh lagi ya fitur bantuan ini coy ya. Mungkin ya. Karena biasanya kalau kita udah jago main Mobile Legends. Itu biasanya kita pakai. Pakai feeling aja sih. Pakai insting ya. Kalau insting kita mati kita pencet. Kalau insting kita nggak mati. Ya jangan kita pencet. Biasanya pro player kayak gitu ya. Pakai insting aja coy. Nggak perlu pakai fitur-fitur bantuan kayak gitu ya. Tapi ini mungkin sengaja dibikin sama Monton. Untuk membantu kita yang baru main Mobile Legends ya. Kan banyak ya yang baru main Mobile Legends ya. Jadi itu membantu banget coy. Untuk mereka yang baru main. Supaya nggak idomaret ya. I'm ya. Terima kasih telah menonton